Halo penikpat film balik lagi bersama gua hadithmovietime di ruang film yuk masuk silahkan Oke penikpat film kali ini kita baru saja melewati bulan Februari nih dan di bulan Maret ini kita kembali akan memberikan daftar film yang akan tayang di bulan Maret terutama dari gua untuk kalian jadi bisa kalian menjadi ibaratnya referensi ya buat kalian nonton atau catat tanggalnya untuk film-film yang akan kalian tonton di bulan Maret ini ada film apa aja yang menarik ya kita biasa ya akan membuat dua bagian dari video ini yang pertama part untuk film Indonesia yang kedua part untuk film internasional langsung saja ini dia daftar film part pertama film Indonesia Oke kita mau masuki yah minggu-minggu awal lah di bulan Maret ini akan ada film apa aja nih khususnya film Indonesia di bulan Maret karena ini bagian pertamanya ya film Indonesia Oke yang pertama di tanggal 10 Maret ya seperti biasa hari Kamis adalah film-film yang akan tayang di bioskop adalah film Indonesia yang akan masuk ke bioskop atau tanggalnya di awal-awal bulan ini bulan Maret tanggal 10 ada film Iblis dalam kandungan nah film ini kembali film horror ya ya dimana masih menceritakan seperti bayi ya bayi yang bisa dikatakan dirasuki oleh Iblis jadi kayak semacam tempat dia bersemayam di janin seseorang yang dimana disitu ya kata-katanya Iblis dalam kandungan ya bisa dikatakan film horror cuman kalau gua sih kurang tertarik ya sama film horror semacam ini secara setup ceritanya itu kalau bagi gua kurang menarik ya ya tentang Iblis yang ada di dalam kandungan kalau gue sih dulu pernah nonton film bayi ajaib ya atau bayi ajaib lah ya hitungannya ya itu film horror yang bisa dikatakan mengerikan juga lah di zaman dulu itu ada bayi ajaib yang film horror yang zaman dulu ada juga yang kalau kayak ribonnya itu bayi gaib hampir sama tuh cuman menceritakan tentang bayi yang dirasuki Iblis Nah itu juga mungkin film ini hampir sama juga ya sama film-film seperti itu tapi efek visualnya zaman dulu sih lebih serem tapi kita bisa nantikan saja apakah film ini banyak penontonnya atau tidak kalau gua skip layah film ini lanjut film yang kedua 10 Maret 2022 ada before I meet you nah film ini ya film drama percintaan remaja lah ya mungkin ada segmented eh bukan segmented ya populer juga lah film-film semacam ini karena kategori di remaja tuh ibaratnya banyak banget ya penonton-penonton remaja yang datang ke bioskop film ini yang menariknya diperankan oleh Agis di Jara Agis Tia Risti Jara yang mantan CKT Nah itu dia emang lagi populer populernya nih kalau gua sih lagi ngikutin serisnya ya Virgin tahu nih kalau film film ini kayaknya kurang tertarik mungkin ya sama drama percintaan semacam ini ya mungkin kita tunggu ketika keluar dari bioskop kali ya nanti kalau sempat mereview mungkin bukan di bioskop setelahnya ketika tayang di beberapa digital streaming mungkin bisa nonton film ini before I meet you di tanggal 10 Maret 2022 lanjut di minggu berikutnya nih ada The Other Side nah masih sama film percintaan atau film kisah drama remaja kali ini tentang kasus pembulian di sekolah ya ini konfliknya konflik sekolahan remaja sekolah ya kisah-kisah masa SMA emang menarik ya untuk diangkat terutama kasus pembulian dari zaman dulu emang kasus-kasus seperti ini sering terjadi mungkin ini yang membuat ide cerita awalnya kenapa film ini dibuat ya mungkin kalau mau kalian ingin menonton filmnya bisa nih langsung atau tanggalnya tanggal 17 Maret 2022 ada film The Other Side lanjut ada film tentang persahabatan manusia dengan anjing yaitu Marley nah mungkin sedikit ya informasi tentang film ini tapi yang jelas ya film mungkin drama keluarga kali ya bisa dikatakan seperti itu tayang berbarengan sama The Other Side lanjut lagi ada baby blues nah ini nih film yang bisa dikatakan gue tertarik lah ya sama film ini filmnya Vino Gebastian sama Aurelie Moremans filmnya cukup menarik ya karena salah satu kisah tentang suami istri cuman bedanya ini perannya dibalik nih suaminya jadi istri istrinya jadi suami nah film semacam ini kayak kepribadiannya dibalik yang cewek yang jadi cowok yang cowok jadi cewek itu kan jadi menarik ya gimana peran ibu diperankan oleh si bapak dan bapak diperankan oleh si ibu dengan gennya masing-masing jadi sisi feminimnya feminimnya pindah sisi gentlemannya pindah wah gokil ini sih sesuatu hal unik ya jadi ya pokoknya kayak drama drama komedi lah ya masuknya ya ini seru sih untuk dinantikan di bioskop karena cukup menghibur dan bisa melepas penat nah film ini akan tayang sekitar 24 Maret 2022 sebenarnya film ini juga sebenarnya dirancanakan tayang yang berbarengan sama makmum 2 di bulan Desember kemarin cuman entah kenapa film ini jadi mundur ya udah kita nggak tahu kita nantikan saja filmnya kino de bastian dengan Aurelie Moremans yaitu baby blues lanjut ada film Haya 2 dalam judul Hope Dream and Reality tentang traumatic konflik yang terjadi di Palestina ya biasa lah tentang keluarga yang apa ya kisahnya kelam karena peperangan nah ini juga film Haya ini segmented juga cuman mungkin mereka bukan mencari penontonnya ya jumlahnya banyak atau enggak tapi pengen menggambarkan bagaimana sih keadaan Palestina di jalur gajah bagaimana kelamnya kehidupan mereka yang seharusnya ceria menjadi suatu hal yang berat setiap harinya karena perang yang terjadi karena diserang terus oleh Israel Oke itu dia film Haya juga sama ya berbarengan dengan baby blues selanjutnya film horror lagi nih menjelang maghrib Wah hampir sama filmnya kayak kuntilanak film kuntilanak yang juga judulnya tuh temen ini bedanya menjelang maghrib tuh kayak seseorang yang mengalami gangguan jiwa yang dipasung ternyata ada hal-hal lain dibaliknya nih ternyata dia bukan karena gangguan jiwa aja tapi lebih ke spiritualnya yaitu gangguan iblis gangguan setan yang merasuki dia ketika setelah ajan maghrib atau menjelang ajan maghrib jadi di suatu kampung itu kayak ada rumah yang memasung seseorang dan dari situ tuh ada kayak semacam orang yang ingin meliput jurnalis lah datang ke kampung tersebut emang jadi ancaman buat diri mereka sendiri yang akhirnya mereka tidak bisa keluar dari kampung tersebut dan ada terjadi kisah-kisah pembunuhan di balik pemasungan tersebut cukup menyeramkan dan set-upnya bagus ya untuk cerita film horror semacam ini tapi kita nantikan visual efeknya serta apa ya acting kualitas actingnya serta penggambaran dari alur cerita yang mereka buat di naskah dan scriptnya Oke kita nantikan itu dia beberapa film yang film Indonesia yang bisa menjadi referensi atau jadwal nonton kalian di bulan Maret 2022 jadi kalian mau nonton film apa nih jadi kalau menurut gue ya kalau gue sendiri mungkin gua babybloss kali ya film horror komedi ini sebenarnya gua udah jadwalkan untuk nonton di bulan Desember tapi nggak kelas sampean karena filmnya ditunda ya mungkin di bulan Maret ini kalau misalnya ada waktu dan ada uang tentunya Oke buat kalian kira-kira nonton film apa nih langsung saja tulis comment di bawah terima kasih itu dia part pertamanya untuk film Indonesia di bulan Maret 2022 daftar file Oke terima kasih sudah menonton video gua sampai habis dan part keduanya akan segera hadir tentunya untuk film internasional yang akan tayang di bulan Maret 2022 kita nantikan saja video video gua selanjutnya Oke terima kasih sudah menonton jangan lupa like comment share dan subscribe aditmovietime di ruang film enjoy movie ever aditmovietime sub indo by broth3rmax